Saudara pemeriksa, pagi ini kami masih di Pelabuhan Penyeberangan Bakau Huni. Pagi ini, pada hal satu menjelang lebaran, arus pemudik dari Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Bakau Huni terpantau lengang. Tidak seramai hari-hari kemarin, arus kedatangan pemudik masih mengalir landai. Tidak hanya bagi pemudik penumpang pejalan kaki, untuk pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil pribadi juga terpantau landai pada H-1 hari ini. Kita lihat ini kita sedang berada di Gengwe, Dermaga 2 dan Dermaga 1. Tidak terlihat adanya arus penumpang, baik yang tiba dari Pelabuhan Merah, Banten maupun penumpang pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Untuk pemudik yang baru tiba pada H-1 ini, didominasi oleh pemudik yang hanya akan pulang kampung ke sebagian wilayah di Provinsi Lampung. Pertimbangan para pemudik untuk baru melakukan mudik pada H-1 ini karena menghindari penumpukan di Pelabuhan Merah, dari Pelabuhan Merah, Banten dan mereka juga mengatakan bahwa perjalanan mereka tidak terlalu jauh hanya ke beberapa daerah di Provinsi Lampung yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar setengah hari saja. Selamat menikmati. Demikianlah saudara pemeriksa pantauan dari Pelabuhan Merah, Banten dan mereka juga mengatakan bahwa perjalanan mereka tidak terlalu jauh hanya kemudian. Pagi hari ini, Deddy Sutomo Tribun Lampung melaporkan dari Pelabuhan Bakau.